Kiat mencegah bau mulut Siapa sih yang gak pasal sama bau mulut padahal udah gosok gigi setiap hari tapi masih aja terus bau Daripada pusing, mending kalian nonton aja langsung video kali ini supaya dapat mengatasi bau mulut yang kalian alami dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys Bau mulut tidak sedap adalah masalah yang dialami oleh banyak orang dari segala usia Selain mengganggu rasa percaya diri kondisi ini juga bisa menjadi indikasi adanya kondisi tertentu mulai dari masalah mulut hingga gangguan percenaan Bau mulut dapat disebabkan oleh kebiasaan kesehatan gigi yang buruk dan mungkin merupakan tanda dari masalah kesehatan lainnya Bau mulut juga bisa memperparah dengan jenis makanan yang kamu konsumsi dan kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat Pada dasarnya, semua makanan yang dimakan mulai diurai di mulut jika ada mengonsumsi makanan dengan bau menyengat seperti bawang putih bawang merah, petai, hingga jengkol menyikat dan membersihkan gigi dengan benang bahkan obat kumur hanya akan menutupi baunya untuk sementara bau tidak akan hilang sama sekali sampai makanan melewati tumbuh Anda Lantas, bagaimana kebiasaan buruk dapat menyebabkan bau mulut? Jika kamu tidak menyikat dan membersihkan gigi setiap hari partikel makanan dapat tertinggal di mulut mendorong pertumbuhan bakteri di antara gigi dan di sekitar gusi hingga di lidah Pertumbuhan bakteri ini kemudian dapat menyebabkan bau mulut obat kumur, antibakteri dapat digunakan untuk membantu mengurangi bakteri merokok atau mengunyak produk berbahan desa tembakau juga dapat menyebabkan bau mulut menodai gigi, mengurangi kemampuan Anda untuk mencicipi makanan dan mengiritasi gusi Anda Sementara itu, bau mulut dapat terus menerus atau rasa tidak enak di mulut bisa merupakan tanda peringatan penyakit gusi atau biasa disebut periodontal Penyakit gusi disebabkan oleh penumpukan plak pada gigi Bakteri menyebabkan pembentukan racun yang mengiritasi gusi Jika penyakit gusi terus menerus tidak diobati bisa merusak gusi dan tulang rahang Penyebab lainnya dari bau mulut pada gigi termaksud peralatan gigi yang tidak pas Infeksi jambut pada mulut dan gigi berlubang Kondisi medis mulut kering atau disebut juga dengan serostomia dapat menyebabkan bau mulut Pasalnya, air liur diperlukan untuk melembabkan mulut menetrakan asam yang dihasilkan oleh plak dan membersihkan sel-sel mati yang menempuk di ridah, gusi, dan di pipi Jika tidak diangkat, sel-sel tersebut akan membusuk dan bisa menyebabkan bau mulut Mulut kering mungkin merupakan efek samping dari berbagai macam obat Masalah kelenjar ludah atau pernafasan terus menerus melalui mulut Banyak penyakit lainnya juga dapat menyebabkan bau mulut Sisa makanan di gigi, gusi, atau di lidah dapat memicu pertumbuhan bakteri dan plak di mulut sehingga menyebabkan bau mulut tidak sedap Kebiasaan merokok juga dapat menyebabkan bau mulut tidak sedap Mulut kering atau biasa disebut dengan serostomia terjadi ketika mulut tidak memproduksi air liur dalam jumlah yang cukup Padahal, air liur dapat membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan yang menyebabkan bau mulut tidak sedap Bau mulut tidak sedap dapat disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengan lambung usus seperti infeksi H. pylori dan penyakit asam lambung Lalu, bagaimana cara mengatasi bau mulut yang kamu derita saat ini? Yang pertama, minum banyak air putih Mengapa Anda minum banyak air putih? Sebab, air putih dapat menjaga kelembapan mulut tetap terjaga Air juga dapat menggilas bakteri-bakteri yang mungkin ada di mulut Yang kedua, kumur dengan mouthwash Mouthwash atau cairan pecuci mulut didedikasikan untuk menghilangkan bau mulut tidak sedap secara tepat, cepat, dan tidak ribet Begitu mouthwash sudah menyebar ke seluruh bagian mulut Makan nafas segar seketika akan menjadi milik Anda Dan memberikan rasa nyaman di mulut Anda Yang ketiga, makan permen atau permen karet Cara ini merupakan salah satu cara sangat ampuh untuk segera menghilangkan mulut tidak sedap Saat keadaan genting, sehingga Anda tidak sempat membersihkan rongga mulut dari bau mulut Dan memaksa Anda untuk berbicara bertatap muka dengan jarak yang sangat dekat Keharuman permen karet adalah penyelamat yang akan menyamankan bau mulut tak sedap Yang keempat, kunyah buah atau sayur penghilang bau Jika tidak ada permen karet, Anda bisa mencoba untuk mengunyah buah atau sayuran penghilang bau Beberapa di antaranya adalah kulit jeruk, lemon, atau petersili Nah, itu dia informasi mengenai bencegah bau mulut Bagaimana menurut kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya See you next time!